Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hikmah dan keutamaan sholat ruwati Para yang biasa melakukan sholat sunnah ruwati akan mendapatkan beberapa hikmah dan keutamaannya Hikmah dan keutamaan sholat sunnah ruwati itu ada tiga Yang pertama dia terhindar dari api neraka Sesuai dengan hadis Rasul SAW yang dirawatkan oleh Termizi Siapa yang mengerjakan sholat empat ruwati sebelum zuhur Dan empat ruwati sesudahnya Bapak Allah akan mengharamkan neraka baginya Kemudian hikmah dan keutamaan yang kedua Yaitu mendapatkan rahmat dari Allah SWT Dan yang ketiga Yaitu dapat memberikan keberkahan bagi penghuni rumah Bila kita mengerjakan sholat sunnah ruwati ini di rumah Sebagai mana yang disampaikan oleh Rasul SAW Dalam hadisnya yang dirawatkan oleh Ahmad Sholat sunnah seseorang yang dilakukan di rumahnya Merupakan cahaya Maka siapa yang menghendaki cahaya tersebut Maka bersinarlah rumahnya Hadis riwayat Ahmad Nah inilah tiga poin hikmah dan keutamaan Dari sholat sunnah ruwati Oleh karena itu Maka marilah kita berlomba-lomba Untuk melaksanakan sholat sunnah ruwati ini Demikian materi kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!